Kasus korupsi proyek BTS 4G Bakti Kominfo telah menjerat tujuh tersangka selain Johnny G. Plate. Akibat korupsi yang dilakukan oleh Plate CS, negara dirugikan hingga 8 triliun rupiah. Kasus korupsi proyek BTS 4G Bakti Kominfo terungkap. Usai Kejaksaan Agung bersama dengan PPATK menelusuri aliran dana dalam degaan korupsi proyek BTS 4G yang digarap Bakti Kominfo. Awalnya, Bakti Kominfo berencana membangun 4.200 menara BTS untuk memberikan pelayanan digital di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Di tengah jalan proyek ini terindikasi bermasalah. Berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan PPKP pada April 2023, jumlah kerugian negara dari proyek ini mencapai 8 triliun rupiah. Penyidik Kejagung sejauh ini telah menjerat delapan tersangka, beberapa di antaranya termasuk mantan Menkom Info, Joni G. Platte, telah dibawa ke meja hijau. Berikut tujuh tersangka di kasus korupsi BTS 4G Bakti Kominfo selain Joni G. Platte. Yang pertama ada Anang Ahmad Latif, Direktur Utama Bakti Kominfo. Lalu Galumbang Menak Siman Juntak, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia. Kemudian ada nama Yohan Suryanto, Tenaga Ali Human Development Universitas Indonesia tahun 2020. Lalu ada Mukti Ali, Akaun Direktur PT Huawei Tech Investment. Serta Iwan Hermawan, Komisaris PT Solitech Media Sinergi. Kemudian ada nama Windy Purnama, tersangka dari pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan tersangka Iwan Hermawan dan menjadi penghubung dengan pihak-pihak tertentu. Lalu tersangka ketujuh adalah Muhammad Yusriski, Ketua Komite Tetap Energi Terbarukan Kadin yang juga Direktur Utama PT Basis Utama Prima. Selain nama-nama tadi, kasus ini juga turut menyeret nama Menpora Dito Arikotejo. Senin 3 Juli lalu, Dito diperiksa sebagai saksi terkait dengan pengembangan berita acara pemeriksaan terdakwa Irwan Hermawan tentang dugaan adanya aliran uang miliaran rupiah ke-11 nama, termasuk Dito Arikotejo. Tim Liputan AI News melaporkan.